Oke guys, balik lagi di Flambor TV Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang rilis pada tahun 2011 Yang berjudul Sleeping Beauty Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita lengkapnya Film ini menceritakan seorang anak kuliahan yang bernama Lucy Yang sedang getol mencari uang demi membiayai segala kebutuhan hidup dan studinya Lucy memiliki pekerjaan per waktu sebagai pelayan di rumah makan Tukang fotokopi di sebuah small office dan terlibat juga sebagai relawan dalam penelitian pacarnya Yang kuliah di kedokteran Di malam harinya ia pun tetap bekerja menjadi seorang pelacur untuk memuaskan hasrat para pria hidung belang Dimana mereka melakukan lempar koin untuk memilih siapa yang akan bercocok tanam Bersama Lucy di malam ini Lucy sendiri tinggal bersama dua temannya Dimana Lucy ini tidak bisa membayar patungan uang sewa Maka sebagai gantinya ia pun diberi tugas untuk membersihkan kamar mandir rumah ini sampai bersih Disini kita bisa melihat bahwa Lucy adalah seorang perempuan mandiri Dia melakukan berbagai pekerjaan agar bisa bertahan hidup Lucy sendiri mempunyai seorang pacar bernama Bertman Lucy sangat sayang sama laki-laki ini Walaupun si Bertman ini terlihat biasa-biasa saja terhadap Lucy Suatu hari Lucy pergi bertemu dengan Clara Clara adalah seorang agen penyalur pekerjaan yang menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy Jadi Lucy ini akan bekerja sebagai seorang pelayan VIP dengan bayaran yang sangat besar Tentu hal ini sangat susah untuk ditolak oleh Lucy Lucy pun diminta membuka pakaiannya untuk dinilai oleh Clara Apakah dia pantas atau tidak untuk pekerjaan ini Tanpa ragu ia pun membuka pakaiannya Dari kaki hingga kepala semuanya diperiksa dengan sangat teliti Lucy pun menyatakan sangat layak untuk mendapatkan pekerjaan ini Untuk menjaga privasi Lucy pun diberi nama Samaran yaitu Sarah Selanjutnya Lucy pun mendapat beragam fasilitas yang mewah Setelah mendapatkan pekerjaan itu Lucy pun merayakan bersama pacarnya Kemudian pacar Lucy tanpa bahasa bahasa langsung ajak Lucy untuk menonton bokep Dan Lucy langsung menolak Singkat cerita tiba lah hari pertama Lucy bekerja Ia pun dijemput oleh super pribadi di depan rumah Lalu dia dibawa ke sebuah rumah yang sangat mewah Di sana dia disambut oleh pekerja senior Yang langsung menyuruh Lucy untuk berdandan dan bersiap-siap Ternyata Lucy bekerja menjadi seorang pelayan Menyiapkan makan malam Untuk sekumpulan kakek-kakek tua dan mesum yang kaya raya Jadi wajar saja Lucy dibayar sangat mahal Dan diberi fasilitas yang sangat mewah Di hari pertama kerja pun berjalan dengan mulus Dan dia pun pulang ke rumah menghitung penghasilan yang ia dapat Akan tetapi Lucy malah membakar uang hasil kerjanya itu Dan seakan-akan dia sangat menikmati kebaran api yang menghanguskan uangnya Hari berikutnya semakin mudah untuk Lucy Dia pun sudah semakin terbiasa melakukan pekerjaan ini Namun Lucy pun merasa kurang Dia pun kembali lagi menjadi pelacur dan manggal di sebuah bar Tidak perlu waktu lama Ia pun lalu dihampir oleh seorang pria yang kesepian Lucy pun lalu memancing pria tersebut Dengan mengaikan sedikit celananya Kesokan paginya Lucy pun langsung mampir ke rumah pacarnya Ia pun bertanya kepada pacarnya Apakah ia mau menikah dengan dirinya Tentu pacarnya mau tapi tidak ingin terburu-buru untuk menikah Di saat Lucy sedang kuliah Ia pun mendadak mendapat telepon dari Clara Yang memberikannya sebuah pekerjaan Tanpa banyak tanya Lucy pun mengiakkan tawaran dari Clara Seperti biasa dia pun dijemput oleh super pribadi dengan mobil yang sangat mewah Dan dia langsung dibawa ke rumah Clara Sebelum masuk Lucy pun merasa ada yang aneh Setelah dia melihat perempuan yang keluar dengan tergopo-gopo Tetapi dia segera melupakan hal itu dan bertemu dengan Clara Karena rumah Clara ini jauh Jadi Clara pun menawarkan Lucy untuk membersihkan badannya Setelah mandi Lucy pun diberi sebuah minuman Dimana Clara ini sudah bilang setelah meminum ini Lucy akan tertidur selama beberapa jam Dia pun minumnya Dan benar saja Lucy pun langsung tertidur pulas Lalu datanglah seorang kakek masuk ke kamar bersama dengan Clara Clara pun pergi meninggalkan situ bangka itu dengan Lucy Situ bangka ini pun lalu bergegas membuka semua pakaiannya Dan naik ke atas kasur Kesel kan harinya teman Lucy meminta Lucy untuk membayar uang sewa rumah Tetapi Lucy memilih untuk tidak membayar sewa rumah Oleh karena itu dia diusir Tapi hal ini tidak masalah bagi Lucy Dia pun pindah ke sebuah apartemen yang sangat mewah Hari berikutnya Lucy pun lagi-lagi melakukan pekerjaannya Dengan kakek yang berbeda Lalu beberapa jam kemudian dia pun terbangun dengan keadaan yang sangat berantakan Kemudian pacar Lucy tiba-tiba menelpon Lucy untuk cepat-cepat datang ke tempatnya Karena panik dia pun lari terburu-buru karena takut ada yang penting Ketika Lucy sampai ke tempat pacarnya Pacarnya ini meminta Lucy untuk membuka baju Lucy pun mengiakkan permintaan pacarnya Dia membuka bajunya lalu naik ke atas kasur Tapi dalam keadaan menangis Diam-diam Lucy pun bertemu dengan mantannya Lalu Lucy pun bertanya apakah dia mau menikahi Lucy Tentu mantannya ini kaget Dia pun menolak karena saat ini dia sudah punya pengganti Lucy Hari berikutnya Lucy lagi-lagi melakukan pekerjaan dengan kakek yang berbeda Jadi Clara selalu mengingatkan kalau Lucy tidak boleh digenjot Tidak boleh disiksa Jadi kakek tua bangka ini hanya boleh memegang dan menyentuh Lucy Karena itulah kesepakatan Lucy dengan Clara Singkat cerita Lucy pun dipecat dari pekerjaan utamanya Karena dirinya ini sudah lebih asik dengan pekerjaan sampingannya Karena memang pendapatannya jauh lebih besar Karena penasaran dengan pekerjaan yang diberikan Clara Lucy pun menyempatkan diri untuk membeli sebuah kamera Kemudian Lucy pun bersenang-senang dengan teman kerjanya di kedai kopi Mereka pun menikmati sebuah obat terlarang Bahkan Lucy pun sampai digenjot sama temannya sendiri Kesokan paginya ia pun langsung ditelepon oleh Clara Untuk bersiap-siap bekerja Dalam keadaan yang sangat berantakan Lucy pun dijemput oleh sepir pribadi Di perjalanan Lucy pun sempat muntah Hal ini sebenarnya sudah lama dicium oleh Clara Yang berkali-kali bertanya apakah Lucy baik-baik saja Tetapi Lucy tetap berkata kalau dia ini baik-baik saja Singkat cerita dia pun diberikan minuman seperti biasa Dan dia pun tertidur Namun kali ini dia menyempatkan diri Untuk menaruh sebuah kamera yang tadi dia beli Untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan sama si tua bangka ini Kali ini si tua bangka itu ikut-ikutan meminum ramuan Seperti yang diminum sama Lucy Clara pun meyakinkan si tua bangka ini Apakah dia yakin untuk meminum ramuan ini Tapi si tua bangka ini tampaknya sudah bulat dengan keputusannya Ia pun lalu meminum ramuan yang juga diminum Lucy Kakek ini pun lalu tertidur pula sama seperti Lucy Kesokan harinya Clara pun mengecek keadaan kakek ini Dan ternyata kakek ini meninggal Karena bingung Clara pun lalu membangunkan Lucy Lucy pun terbangun dan kaget melihat si tua bangka yang tidur bersamanya sudah tewas Lucy pun melihat dari rekaman yang ada di kameranya Memang si tua bangka ini tidak melakukan apa-apa Kemungkinan besar dia meninggal akibat terkena serangan jantung Dan film pun selesai Oke cuy segitu aja rangkuman film kali ini Saya pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax